Becraft Game Peran 2018 telah digelar pada minggu lalu. Bagi para pecinta game, ajang ini tentunya menjadi surga karena puluhan game lokal mulai dari board game hingga virtual reality bisa Anda mainkan. Dan informasinya sekaligus harus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Jangan lupa bahwa tayangan-tayangan kami juga bisa Anda saksikan di channel YouTube CNN Indonesia di playlist Teknologi dan Gadget. Saya Azza Hanum, pamit undur diri, jangan pernah berhati untuk berit of asli. Becraft Game Prime 2018 menghadirkan puluhan pengembang game lokal. Para pecinta game bisa langsung mencoba mulai board game seperti permainan khas 90 menggunakan kapur, bermain petualangan, hingga virtual reality. Bahkan game lokal juga sudah ada yang menembus kancah internasional seperti Ghost Parade, Trade Out the Movie, Paltirian Arc, Hero School. Dua diantaranya mengambil tema karifan lokal bertema horror seperti Ghost Parade yang menceritakan tentang petualangan suri dengan teman hantunya dan drive out tentang sekelompok anak SMA yang tersesat di kota tua. Menurut pengembang game Ghost Parade, tema horror diangkat untuk mengeksplore karifan lokal ke mata dunia. Karena kita merasa Indonesia ini akaya sekali akan karifan lokal cerita rakyat, karifan lokal, dan kita merasa hal teritori baru di dunia games terlebih itu belum tereksplore. Orang banyak tahu tentang karifan lokal Jepang, karifan lokal Eropa, Amerika, Indian, tapi mereka masih banyak belum tahu mengenai karifan lokal Indonesia. Hal serupa juga disampaikan programmer dari perusahaan Agate yang membuat game Paltirian Arc, Hero School Story, dan Virtual Reality Horror bertema pasien terakhir. Tema hantu dipilih agar konten ini lebih dikenal masyarakat. Supaya familiar aja sih sama masyarakat di Indonesia. Karena kita gamenya juga masuk ke event-event di Indonesia, jadi masyarakat kerasa familiar sama konten yang ada di dalamnya. Saya pun mencoba virtual reality horror ini dan Anda pun diajak ke dunia virtual yang tampak nyata dan suasana menegangkan pun bisa langsung terasa. Minecraft berharap kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi para pengembang game lokal untuk berkembang dan menciptakan karya yang lebih berkualitas. Ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang baik untuk para game developer yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya banyak potensial-potensial dari teman-teman game developer yang lokal ini yang benar-benar belum terekspos. Jadi kita menginginkan adanya showcase yang baik buat mereka. Minecraft juga berharap melalui kegiatan ini game lokal Indonesia bisa terus berkembang di dunia dan karifan lokal Indonesia bisa dikenal dunia. Lopanaya Antaka, Jakarta Terima kasih telah menonton!